yang lain itu cuma cerita yang kita jumlah ini adalah ide gagasan program untuk membangun bangsa dan negara di kabupaten bukan yang dua lain-lain oke silahkan tampil di depan untuk pertanyaan yang ria dulu Marte Nazem bersatu berjuang menang yang Bapak Ibu masyarakat desa Arudas yang malam ini duduk, dengar, simak baik-baik apa yang disampaikan barusan saja oleh Ipar Simon Lolonol Arudas hari ini diberkati karena dua anak Arudas tampil di satu partai maka kalau tidak ada beta maka ada Ipar Simon kalau tidak ada Ipar Simon maka ada beta tergantung nanti Tuhan pakai beta dan Ipar Simon untuk Bapak Ibu yang masyarakat beta di Somlaki disibukan dengan kegiatan, aktivitas tapi beta pun hati kecil ini selalu ingat Arudas beta memang jarang datang di Arudas tapi satu tahun, satu kali di setiap Natal dan tahun baru pasti beta ada di sini betul gak sih? betul ya 2019 beta calon dari partai kecil yang punya suara apa-apa dari situ beta belajar maka di tahun 2024 ini beta datang di partai yang tepat partai yang benar partai yang menyatakan apa adanya kebenaran para gotong semua setelah 2019 setiap tahun pasti beta ada tapi ada orang yang ketika 2019 sen pernah datang nanti mau pemilu mau calon baru datang betul gak sen? betul ya Bapak Ibu yang jauh-jauh disana itu mari dengar dengar-dengar beta bilang mungkin beta tidak perlu perkenalkan diri lagi pasti kakak Josi sudah tahu kakak Vanus di belakang sana sudah tahu depo adanya ini siapa beta mau cerita mungkin Bapak Ibu yang ada disini dengar diberita orang datang bilang sengaja begini-begini-begini dengar yang paling senter diberitakan oleh lawan-lawan oleh orang-orang yang sempat tanggung jawab yaitu gotong partai Nasdem betul gak sen? betul terutama gotong pungkadir Nasdem terbaik Provinsi Maluku kakak Petrus Patlon orang bilang waktu beliau menjabat beliau tersandung kasus sana-sini kasus sana-sini mulai dari kasus Taman Kota dicari kesalahan beliau sengada lalu kemudian kasus SBBD di bagian umum dicari juga kesalahan beliau sengada sampai yang baru-baru ini yang sementara bersidang di Ambon kasus SBBD fiktif yang memakan korban ketompu enamba sudara kebetulan beta ditunjuk sebagai kuasa hukum dari ke-6 terdakwa beta yang ada di persidangan jadi kalau Bapak Ibu ada yang datang bilang bahwa Petrus Patlon atau kader-kader Nasdem itu nanti tersangka itu parete kalau ada yang datang bilang begitu tanya dong Bapak Bapak hakim pasti jawabnya bukan hakim tanya lagi Bapak Bapak bilang begini Bapak jaksa yang bersidang pasti jawabannya seng lalu kemudian tanya lagi Bapak Bapak bilang begini Bapak pengacara yang bersidang yang hadir di persidangan pasti jawabannya juga seng karena beta ini sebagai kuasa yang ditunjuk oleh ketompu pembah sudara ke-6 terdakwa kasihan kasihan orang datang fitnah sana sini cerita sana sini hanya untuk menjalankan ketompu partai Nasdem karena apa ketompu partai Nasdem caleg-caleg partai Nasdem berbicara yang betul berbicara yang benar kemarin beta datang tanggal 25 Desember beta bikin Natal disini setelah itu beta cerita dengan kakak Anus dan kakak Ino beta kasih tunjuk beta puh handphone kakak ini rekaman persidangan kakak dong dengar bagaimana kakak dong bilang aduh adik selama ini kutung dengar yang seng baik-seng baik saja tapi adik kasih tunjukin kutung tahu yang sebenarnya bapak ibu kasihan persidangan SBBD fiktif yang terjadi yang sedang dilaksanakan di Ambon mulai dari pemeriksaan saksi pada tanggal 27 November sampai dengan terakhir persidangan 15 Desember itu gotong orang tanimbar malu orang biasa bilang daerah ini miskin ekstrim penyebabnya adalah dituduh kepada gotong Bungkadir Nasdem kakak sekretaris wilayah yang pada saat itu menjawab sebagai bupati-kebupati kebelawan tanimbar tetapi dorong tidak sadar bahwa fakta persidangan menunjukkan dan membuktikan bahwa yang miskin ekstrim pelakunya adalah orang-orang itu yang sekarang juga dorong calon ini fakta bapak ibu dengar lalu betul cerita sidang tanggal 27 November tanggal 4 Desember menghadirkan bapak ibu anggota DPRD satu orang saksi pun seng ucap bahwa Petrus Fatlolon itu di dalam tidak ada tidak ada beta saksi hidup beta punya mata ini sehat untuk melihat telinga sehat untuk mendengar tetapi ada skenario yang dimainkan untuk sengaja dihadirkan bapak Petrus Fatlolon di dalam persidangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sengaja dimainkan tapi bapak ibu rencana jahat itu dipatahkan Tuhan bekerjaan luar biasa beliau hadir yang tadinya sebelum beliau hadir itu sudah ada 14 anggota DPRD yang mendengarkan keterangan dan sengaja menjustifikasi beliau untuk menjatuhkan kredibilitas beliau hadir tanggal 15 Desember itu dengan bukti-bukti yang autentik beliau menjawab dengan rugat dan tegas sambil menunjukkan bukti Antua ini lihat baik-baik Antua ini Antua yang tulus membangun tanimbar ini jadi kotong orang aru jangan dibodohi Antua berjuang para Bapak Ibu semua Betas saksi hidup kalau hari ini Antua hienat di masyarakat terutama masyarakat Arudas maka hari ini Betas yang berjalan dengan tua maka hari ini Ibar Simons yang berjalan dengan tua Bapak Ibu belum pernah rasakan kalau nanti tanah di Arudas ini mau diambil omlet percayaan luar maka Bapak Ibu percaya betah yang berdiri paling depan yang berdiri pasang badan yang berdiri rela mati para Bapak Ibu punya tanah kotong pun tanah hanya beliau ini tepuk tangan untuk beliau Antua datang disini dengan Bapak Ibu dong kenal sebagai apa pertama kali Betamu tanya calon bupati lalu kemudian jadi jadi apa jadi bupati Antua datang ini bukan badaga Antua juga datang bukan kontraktor jadi kalau fokus di satu perkara maka fokus Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dan kotong akan menjemput beliau di periode yang kedua tepuk tangan untuk kotong semua Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang betah kasih betah saksi hidup bagaimana orang fitnah kotong partai nasdim bagaimana orang mensolumi kotong pertenas yang terutama ketempung kader terbaik orang bilang beliau korupsi sana-sini parlente apa parlente kuat sedikit parlente parlente karena beliau datang di persidangan ketika hakim tanya beliau jawab dengan lugas tunjuk bukti-bukti Bapak Ibu perlu tahu hanya Bupati Petrus Fatolon ketika pertama menjabat yang menyuruh semua ASN terutama kepala-kepala dinas tanda tangan fakta integritas bebas dari korupsi kemudian setiap awal tahun anggaran beliau panggil kepala dinas Pak Kadis datang ke sini tanda tangan surat pelimpan kewenangan artinya apa beliau memberikan kewenangan penuh untuk kepala dinas mengelola anggaran-anggaran di semua dinas badan masing-masing kepala SKPD ini fakta dan beliau tunjukkan awalnya ada saksi anggota DPRD oknum menerangkan bahwa penyebab korupsi adalah Pak Petrus Fatolon memanggil kami untuk 2 beliau anggota DPRD untuk bersama-sama beliau mengatakan bahwa daerah ini kami yang atur Bapak Ibu Saudara-saudara dalam konteks pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan adalah Bupati dan 25 anggota DPRD yang tadi Iparmon bilang sampai saat ini saya ada satu perda nanti belakang-belakang baru orang bilang bahwa saya ketua Bapak Ben Perda buat Perda sana-sini Bapak Ibu yang ada di dalam grup WA Arudas kemarin Beto tanya begini ok kalau Bapak Ibu yang anggota Dewan kalau membuat rancangan produk hukum maka satu pertanyaan bagi Beto apa landasan filosofi saya bisa jawab Bapak Ibu Iparmon ada saya bisa jawab lalu Bapak Ibu kualitas anggota Dewan begini bagaimana Iparmon dengan usia muda wartawan senior di kabupaten Kepulauan Tenimbar tepuk tangan harus ketongaku itu Putra Ariudas Putra Ariudas ya Beto saya bisa sebut Beto punya profesi ini ada apa ya dan fakta persidangan menunjukkan bahwa membuktikan bahwa sejumlah uang mengalir kepada mereka-mereka yang saya bertanggung jawab Bapak Ibu mantan kepala BPKD yang saat ini bersidang di Ambon beliau dalam persidangan bilang begini mulai dari pembahasan komisi itu SKPD-SKPD itu sudah diminta uang Bapak Ibu Bapak Petrus Vanlon pada saat menjabat beliau merancang program untuk kesejahteraan Bapak Ibu tetapi dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama dan menetapkan anggaran dong minta uang ini program para Bapak Ibu pun baik tapi dong minta uang untuk bayar baru gotong bahas itu baru di tingkat komisi belum lagi di tingkat banggar minta lagi ini penjelasan kepala BPKD yang saat ini bersidang di Ambon kemudian di tingkat paripurna ketuk palu maka ada ucapan dari politisi senior ketempung kakak Julius dia bilang begini adek jangan kaget karena pemerintah dan DPRD adalah mitra adek tau mitra ini mitra itu minta tanpa ragu-ragu coba tangan dulu buat beliau beliau ini politisi senior yang pernah juga menjabat di DPRD beliau tau seluk-beluk rumah tangga garam cili semua ada di DPRD jadi yang muncul di sana beliau juga ada di persidangan pada saat kota pun kakak sekretaris wilayah dihadirkan di persidangan dijawab dengan lugas habis sampai terakhir hakim bilang begini Pak Bupati hakim masih panggil Pak Bupati Pak Bupati mau maju periode kembali ke periode ke dua atau ke dua kali sukses ya lalu hakim anggota tepuk tangan dulu Pak Julian lalu masalah SPBD efektif yang menelan kerugian negara yang diduga 6,6 miliar kasihan karena di 2020 yang muncul di Ponte Persidangan 2020 itu semua SKPD perjalanan dinas itu dipotong untuk dinaikkan ke perjalanan dinas DPRD sebesar 12 miliar Bapak Ibu dengar Bapak Ibu bilang 12 miliar perjalanan anggaran perjalanan dinas itu dipakai habis padahal 2020 itu sangat penerbangan maka ada temuan di BVKD lalu hakim bilang begini Bapak tahu kamu mampu keterangan ini parlente bilang perdong yang lain di luar video Bapak tahu kamu mampu keterangan ini parlente semua jangan sampai SPBD ngomong yang 12 miliar itu sampai disini beta tunggu Bapak Ibu apa yang beta sampaikan ini fakta apa yang beta sampaikan ini fakta di dalam persidangan jadi Bapak Ibu jangan pilih orang-orang itu mari 2021 sampai 2023 andai saja di 2020 semua kena kotong kader partai nasdem caleg-caleg partai nasdem sudah berjanji di dalam diri sendiri di dalam hati ketika Bapak Ibu memberikan kepercayaan per kotong kalau ada yang minta minta uang kotong kader partai nasdem yang dipercayakan di DPRD kotong orang pertama yang sama-sama di Bapak Ibu kotong laporong supaya mendapat tangkap kotong bersedia untuk memberikan pernyataan kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ketika kotong duduk sebagai anggota DPRD lalu kinerja kotong tidak terukur Bapak Ibu bisa datang lapor ke beliau dan beliau informasi kami saya dan dipermon alasannya cuma satu tidak lihat Bapak Ibu masih banyak yang Beta mau bilang masih banyak yang Beta mau cerita tetapi Beta pikir kotong dibatasi oleh waktu mungkin itu saja dari Beta kalau Bapak Ibu yang percaya apa yang tadi Beta cerita ada di Beta handphone nanti habis ini bisa datang Beta Amo putri yang tadi itu lakukan nonton nanti Beta kasih nonton putri yang tadi itu lalu betul kasih dengar nanti betul kasih dengar sekian dan terima kasih Salve partai nasib bersatu berjuang menang 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 ulang partai nasib bersatu berjuang menang 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 selamat malam bernikati min mono selamat malam selamat malam